Hai guys, selamat datang kembali di iCadget bersama aku Yusra Diputra dan di video kali ini kita akan mereview produk dari Apple yang baru aja rilis di tahun 2021 ini yaitu iPhone 13 Pro Max yang varian 256GB dan yang ini yang warnanya gold ya, warna emas karena yang warna Sierra Blue itu udah sold out dalam sehari jadi kita ke bagian warna yang lainnya aja jadi kita dapat warna gold ini aja oh iya ini bukan handphone aku ya, jadi ini handphone pinjaman untuk harganya sendiri kalian bisa beli di rentang harga 24-26 juta rupiah untuk Pro Max yang 256GB oke, pertama kita mau unboxing dulu eh tapi ini gak bisa dibilang unboxing juga ya ini kan udah dibuka ya hasilnya jadi kalau misalnya kita beli yang dari luar negeri ya itu pasti udah dibuka dulu sama orang beacukainya karena nanti mau didaftarin untuk e-mailnya dan ini aku udah siapin kotak dari iPhone 12 Pro Max yang bedanya itu ya memang beda beda dari tampilan sih tapi kotaknya sama sih besarnya kayak gini oke, kalau dari tampilannya itu kotaknya itu untuk yang iPhone 12 itu nampilin untuk displaynya layarnya yang ditampilin kalau di iPhone 13 dia lebih nampilin ke layar belakangnya backdoornya jadi ini nampilin boba-bobanya ini terus kalau kita lihat disini disini kodenya itu ZP ya jadi ini produk dari Singapura oke kita singgirkan dulu yang ini mari kita buka kita lihat aja isinya apa sih ini jadi sebenarnya bukan unboxing tapi re-unboxing oke kita buka dulu ya kita lihat isinya apa oke seperti ini isinya kesan pertama sih pas ngeliatnya ini biasa aja ya karena warnanya sendiri juga sama dengan iPhone 13 eh, iPhone 12 ya ini iPhone 12 dan ini iPhone 13 itu bedanya nggak ada yang signifikan nanti kita bakal lihat detailnya lagi dan kita singgirkan dulu ya disini kali ya oke ini handphonenya iPhone 13 Pro Max 256GB oke lebih kayak gini kita letakkan disini dulu oke nggak bagus disini siap disini aja kali ya oke terus kita dapat apa kayaknya masih sama dengan seri sebelumnya jadi dia udah nggak ada charger lagi cuma ngasih apa ini kitab-kitabnya yang ada manual book terus ada sticker yang cuma dikasih satu dan ini terbuat dari kertas bukan dari plastik ya biasanya kan dikasih plastik terus biasanya juga dikasih cuma dikasih dua ya sekarang cuma dikasih satu terus ada SIM injector oke oke itu aja sih isinya sama yang ini kabel USB lightning ujungnya type C oke habis udah gitu doang isinya cuma gitu doang nggak ada lagi itu oke ini dia iPhone 13 Pro Max-nya mari kita buka kali ya udah suaranya kali ya nggak ada oke ini ya kita hidupin dulu yuk kita coba hidupin oke udah hidup sembari dia nunggu hidup kita mau bandingin dulu desainnya dari iPhone 12 ke iPhone 13 Pro Max ya jadi dari segi tampilannya itu juga nggak banyak perbedaan ya ini kayak ada switch silent-nya disini ada volume button terus ada SIM injector cuma posisinya yang agak beda disini nih jadi untuk di iPhone 13 Pro Max dia lebih ke atas sedikit tuh untuk SIM injectornya kalian bisa lihat perbedaannya disitu agak naik ke atas ya kalau yang lainnya sih kalau ini antenanya sama oh iya agak naik sedikit aja berapa milimeter terus kalau di sebelah kirinya ini ada tombol power sama juga agak naik sedikit aja oke ya ini aku nggak berani nempelin terlalu dekat karena boba-nya ini mengerikan untuk layarnya bisa lecet untuk layar terus di bagian bawah ada speaker lubang USB Lightning terus di atas kosong nah ini juga perbedaannya untuk di notch-nya itu yang lebih mengecil 20% itu lebih kecil sama disini kalau kalian perhatiin disini ada lubang earpiece-nya sekaligus jadi speaker disini ntar kelihatan nggak ya disini ya ini dia kalau di iPhone 13 itu mepet sampai ke atas tuh bener nggak kan nah itu aja sih perbedaannya dari segi tampilannya ada iPhone baru iPhone sekarang sih lebih enaknya tuh kalau misalnya kita beli iPhone baru tuh kita bisa langsung scan aja jadi kita nggak perlu salin-salin lagi untuk ininya tapi nggak usah dulu ini kita set manual aja dan langsung aku time script aja aku cepatin aja ini langsung ke aku selesaikan dulu settingannya oke ini udah siap welcome to iPhone langsung swipe up aja kurang lebih kayak gini untuk tampilan awalnya untuk desainnya ini sendiri dia nggak banyak merubah ya masih sama mengkotak tuh kayak iPhone 12 12 series masih sama desainnya mengkotak ini kalau yang bikin beda tuh ya cuma kalau mau beli iPhone 13 yang mau beli mau biar nampak kelihatan kalau kalian beli iPhone 13 ya kalian beli yang warna siera blue tapi kebetulan karena memang langsung solot di satu hari jadi ya nggak mau harus kita beli dan karena ini kebutuhan untuk review aja sorry ini bukan aku beli jadi aku pinjam kembali lagi diingatkan bahwa ini dipinjamkan bahannya yang digunakan menggunakan stainless untuk frame sampingnya gunakan stainless ini mengkilat oke terus untuk bodi belakangnya dia gunain kaca yang bertipe buram jadi nggak nampilin apa nggak mudah nampilin sidik jari terus apa lagi ya untuk kacanya dia pakai ceramic seal jadi punya proteksi dan ketahanan yang lebih kuat lagi oke itu aja sih kurang lebih untuk desain dan bodinya notch-nya yang kecil terus earpiece-nya sampai ke atas terus juga kalau dari segi kameranya dia lebih besar untuk bubble kameranya boba-boba boba kameranya lebih besar oke lanjut ke bagian layarnya dimana iphone 13 pro max ini memiliki layar sebesar 6,7 inci dan panel yang beresolusi 2778 dikali 1284 piksel dengan aspek rasio 19,5 banding 9 serta didukung dengan panel OLED Super Retina XDR Display dan punya fitur baru yang namanya ProMotion jadi dimana dia bisa menyesuaikan refresh rate-nya ketika kita nyentuh layarnya secara langsung oh iya untuk refresh rate-nya akhirnya Apple ngasih di refresh rate 120Hz tapi dia bisa menyesuaikan dengan fitur ProMotion ini ya jadi dia bisa ngasih refresh rate yang paling kecil di 10Hz sampai ke 120Hz yang sekaligus berfungsi untuk menghemat pemakaian baterainya serta layarnya juga udah diproteksi dengan Ceramic Shield sehingga iPhone 13 Pro Max ini ya dia lebih tahan banting jadi kita gak perlu khawatir kalau misalnya kita gak sengaja jatuhin handphone kita ya dan gak ketinggalan dia punya IP rating 68 yang bisa bertahan terhadap tekanan air dan debu terus fitur lainnya untuk di handphone ini untuk membuka handphonenya kita masih sama disajikan dengan Face ID dimana dia gak punya fingerprint di on display-nya juga terus untuk performanya iPhone 13 Pro Max ini pake chipset A15 Bionic yang diklaim bahwa chipset A15 Bionic ini dengan GPU 5-core merupakan chipset smartphone terkencang di dunia saat ini chipset A14 Bionic aja udah paling kencang kemarin ya itu main game apapun udah dilibas semua sekarang malah pake A15 Bionic mouse kencang apa lagi di handphonenya udah kencang ditambah refresh rate-nya 120Hz terus didukung dengan RAM 6GB dan memory internalnya 256GB untuk unit yang kita review ini jadi kalo buat main game ini udah bisa dipastikan kalo bakal super kencang kali dan bakal manjain mata kita dengan refresh rate di 120Hz dan anti-light juga tentunya terus untuk OS-nya dia pake iOS terbaru yaitu iOS 15 lalu untuk baterainya iPhone 13 Pro Max ini punya kapitas baterai sebesar 4373 mAh yang juga diklaim 2,5 jam lebih tahan lama dibandingkan dengan pendahulunya yaitu iPhone 12 Pro Max dan pastinya dengan daya sebesar itu bisa bertahan hingga 1 harian untuk kecepatan ngecasnya juga termasuk dalam kategori cepat dimana dia bisa ngecas dari 0 hingga 50 cuma butuh waktu 30 menit aja dengan didukung dengan fast charging 25W dan juga bisa ngecas menggunakan wireless atau tanpa kabel dengan daya 7,5W serta 15W menggunakan produk MagSafe-nya terus lanjut ke bagian kameranya dimana iPhone 13 Pro Max ini membawa 3 buah setup kamera belakang yang pertama kamera telephoto dengan 12MP yang bisa sampai 3x optical zoom terus yang kedua kamera ultrawide dengan 12MP dan sudah ada night mode dan yang terakhir kamera wide dengan 12MP yang tentunya juga udah dilengkapi dengan night mode dan untuk kamera depannya dia punya single camera yang beresolusi 12MP dan sudah dilengkapi dengan night mode juga lalu untuk perekamannya iPhone 13 Pro Max ini bisa rekam hingga resolusi 4K 60fps untuk kamera depan dan belakangnya buat kalian yang suka buat video menggunakan handphone ada satu fitur baru di mode kameranya yaitu cinematic mode dimana untuk objek yang kita fokuskan maka background lainnya akan dibuat ngeblur terus kalau misalnya kita kurang puas di hasil rekaman tersebut kita bisa langsung edit untuk tentuin fokus yang kita mau untuk hasil-hasilnya sih menurut aku udah gak usah diragukan lagi untuk kualitas dari kamera iPhone 13 Pro Max ini hasilnya itu udah bagus banget ditambah lagi dengan adanya dedicated night mode pada semua lensa kameranya jadi kamera iPhone 13 Pro Max ini bisa diandali dalam keadaan terang ataupun kurang cahaya oh iya kamera ultrawide nya juga bisa dijadikan kamera makro yang secara otomatis berganti kalau kita ambil gambar dengan objek itu secara dekat oke ini adalah salah satu contoh perekaman kamera depan iPhone 13 gimana dia bisa bikin efek bokeh di videonya namanya cinematic mode oke dia bisa bikin apa ya efeknya itu ngeblur di belakang atau bokeh kayak mode potretnya iPhone ini terus kalau misalnya kita noleh kalau ada orang di belakang dia seharusnya sih ngeblur yang depan ini ya muka aku ngeblur gak sih gak tau juga ya karena belum aku lihat seharusnya sih ngeblur terus juga sayangnya disini cuma bisa di resolusi Full HD 1080p oke kurang lebih kayak gini hasilnya saya kira gimana nih kualitas dan audionya juga dynamic race terasa gak bisa ya karena kan ngeblur ya kalian tulis di kolom komentar ya untuk hasil-hasilnya oke ini fokusnya ke mukaku sekarang coba aku noleh ya fokus gak fokus ke kamu apakah aku masih ya coba fokus ke aku betul lagi ya bikinnya udah fokus ke aku udah ya oke oke kayak gitulah kurang lebih oke kesimpulannya adalah iPhone 13 Pro Max ini sih bagus pakai banget cuman masalahnya kalau kalian cuma nyari perbedaannya kalian gak bakal nemuin yang perbedaan yang signifikan terus kalau kalian mau beli cuman buat gaya-gayaan aja kalau misalnya kalian beli untuk oh ini loh iPhone 13 gitu kalian gak bakal puas gitu mending kalian beli yang di iPhone 12 aja oke jadi segini dulu videonya like video ini kalau kalian suka dan mohon maaf kalau cuman reviewnya secara singkat aja karena ini handphone pinjaman jadi kita gak punya banyak waktu buat review handphone ini like video ini kalau kalian suka dan sampai jumpa lagi di next video bye kemudian